Ibtu Rudiana terus-terusan disorot di kasus Vina, terkuak harta kekayaannya total 493 rupiah juta akan disita negara. Ayah Eki, Ibtu Rudiana kini jadi sorotan di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Setelah diperiksa propam Polri, kini Ibtu Rudiana dipolisikan ke Polres Cirebon kota karena diduga merekayasa kasus yang menewaskan Eki dan Vina. Kini kekayaan Ibtu Rudiana yang menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon terungkap. Tercatat, Ibtu Rudiana terakhir melaporkan LHKPN adalah pada tanggal 15 Januari 2024 untuk periode 2023 saat ia menjabat Kapolsek Kesambi. Ibtu Rudiana sendiri saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon kota. Sebelumnya ia menjabat Kapolsek Kesambi, Polres Cirebon kota. Ia memiliki total kekayaan mencapai 493 juta rupiah rupiah. Harta ratusan juta tersebut berupa kepemilikan tanah dan bangunan seluas 141 meter persegi senilai 400 juta rupiah. Sedangkan harta lainnya berupa mobil Honda Brio tahun 2017 senilai 90 juta rupiah. Sementara, 3 juta rupiah lain milik Rudina berupa khas dan setara khas. Diperiksa Propam. Sejak ramai kembali pengusutan kasus Vina dan Eki, Rudiana hanya muncul sekali. Dia sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Setelah itu, batang hidung Rudiana tidak pernah terlihat lagi. Padahal ia merupakan orang tua korban sekaligus pelapor pada kasus yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu. Ibtu Rudiana diduga melakukan, blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau Kapolri perintahkan untuk Propam, Irwasum Inspektorat Pengawasan Umum turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana. Cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, minggu tanggal 16 Juni tahun 2024 dikutip dari Tribun News. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Folda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah, lanjutnya. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai kasat narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto. Dugaan saya jelas itu memang dia Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah kasat narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisikan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau disini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Dilaporkan ke polisi Tak hanya diperiksa Propam dan Iruasum, Rudiana juga dilaporkan ke Polres Cirebon Kota oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Sakatatal yang merupakan salah satu terpidana kasus Vina. Rudiana dilaporkan pada Senin tanggal 17 Juni tahun 2024 karena dianggap merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Sakatatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Iya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana, kata Farhad kepada Tribun Jabar, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu sebelas orang. Kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari...